Beberapa anggota Komisi 7 DPR RI menghimbau PT Freeport Indonesia untuk mempertimbangkan pembangunan pabrik pemurnian dan pengelolaan hasil tambang atau smelter di Papua jika pembangunan smelter di lahan Petrokemia Gresik, Jawa Timur gagal direalisasikan. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan yang dilakukan oleh Komisi 7 DPR RI dengan pemerintah daerah Gresik, Dirjen Minerba Kementerian SDM, PT Freeport, PT Smelting Gresik, dan PT Petrokemia Gresik di kawasan PT Petrokemia Gresik, Jawa Timur saat melakukan kunjungan spesifik dalam rangka meninjau perkembangan pembangunan smelter di Gresik. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Tony Wardoyo menghimbau PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Papua apabila rencana pembangunan smelter di Gresik yang hingga kini tidak kunjung terrealisasi mengalami kegagalan. Karena berdasarkan Amanat Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara atau minerba, smelter harus dibangun di mulut atau areal tambang yaitu di Papua. Biarlah pembangunan dan pengembangan Papua ke depan yang berbasis industri dari smelter yang dibangun oleh PT Freeport di Papua itu jauh lebih baik. Jadi ada pemerataan antara pembangunan yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain termasuk yang di Papua. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Hardi Susilo. Menurutnya PT Freeport jangan hanya mempertimbangkan pembangunan smelter di Gresik hanya karena pertimbangan ekonomi saja, tapi juga perlu mempertimbangkan hal yang lainnya, seperti Amanat Undang-Undang, karena salah satu kelebihan pembangunan smelter adalah dapat menyokong kebutuhan pupuk petani dan mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Dari Gresik Provinsi Jawa Timur, STK RTK, TVR Parlemen, melaporkan.